Liverpool menjamu tamunya Sparta Praha dalam pertandingan leg kedua babak 16 besar Europa League 2024 tadi malam. Bertanding di Anfield Stadium, anak asu Jurgen Klopp menang besar dengan skor 6-1 atas tim tamu. 6 gol dari The Reds masing-masing dicetak oleh Darwin Nunes di menit ketujuh, 1 gol yang dicetak oleh Bobby Clark di menit delapan, 1 gol yang dilesakan Mohamed Salah di menit sepuluh. Kemudian ada 2 gol dari Kodi Geekpo di menit empat belas dan menit lima puluh lima. Sementara itu gol penutup dari Liverpool dicetak oleh Dominic Zoboslay di menit empat puluh delapan. Ada pun gol hiburan dari Sparta Praha dicetak oleh Pelsko Birmansepik di menit empat puluh dua. Data statistik mencatat, Liverpool memang tampil dominan di laga tadi malam. Mereka kuasai 78 persen penguasaan bola berbanding 22 persen milik tim tamu. Begitupun dalam hal peluang mencetak gol, lini depan Liverpool tampil lebih on fire dengan total 22 kali tendangan, 12 kali shoot on target yang berbuah 6 gol. Agregat skor akhir cukup jomplang ya guys, Liverpool menang dengan skor 11-2 atas Sparta Praha. Keunggulan tersebut membuat Liverpool berhak melaju ke babak delapan besar Europa League musim 2024. Selamat untuk The Reds ya!